Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 3 Oktober 2021. Tema Renungan dan Saat Pelu kita dengan judul Berdamai Dengan Diri Sendiri. Berdamai Dengan Diri Sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Efesus Fasal yang kelima ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan. Kami memiliki Allah sebagai Allah pendamai. Di dalam diri Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia. untuk mendamaikan Allah yang kudus, Allah yang suci dengan kami yang berdosa. Sehingga dengan demikian biarlah ya Tuhan. Sahabat Seperjalanan boleh sungguh-sungguh memaknai makna berdamai dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Seperjalanan yang dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar tentang berdamai dengan diri sendiri. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Dan kalau kita kebalikannya, bagaimana dengan orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri? Pengertian damai, kalau kita bahas di dalam pemahaman manusia. Seseorang bertengkar, maka diciptakanlah damai. Setelah damai itu perlu diciptakan, maka harus terjadi satu dengan yang lain itu saling mengakui kesalahannya. Kemudian juga saling memuji dan juga memberikan apresiasi di atas kelebihannya. Lalu setelah itu, bagaimana mereka rembuk kembali di antara pertengkaran, perpisahan, kemudian percekcokan. Mungkin juga dalam kasus-kasus yang sangat berat, pernah melukai, bahkan menghilangkan sesuatu dari pihak lain. Maka ditempulah yang namanya jalan damai. Dan kalau jalan damai sudah ditempu, kesemakan dan sudah ditempu, maka mereka berdua berjalan kembali secara seimbang, saling tolong-menolong, saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau itu kita bicara damai di dalam hubungannya dengan orang lain. Namun bagaimana dengan diri sendiri? Apakah kita suka bertengkar dengan diri sendiri? Apakah kita suka kemudian menghilang diri sendiri? Menyerang diri sendiri? Ternyata di dalam psikologi perkembangan itu semua bisa terjadi. Tak kala orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia suka menyalahkan diri sendiri. Memang saya tidak layak, memang saya tidak mampu, memang saya tidak perlu datang dan lahir ke dalam dunia ini. Ini yang sifatnya merusak diri sendiri, tak kala seseorang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tuhan sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Setiap kita itu diciptakan oleh Allah di dalam arsitek, oleh arsitek agung yang bernama Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga tidak ada yang namanya manusia itu tidak ada gunanya, manusia itu rendah, manusia itu tidak layak, tidak ada yang seperti demikian. Kalau sahabat seperjalanan punya perasaan-perasaan seperti demikian, yang dijelaskan tadi berarti kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan sikap ekstrim? Sikap ekstrim adalah menyalahkan orang lain, menganggap rendah orang lain, menganggap orang lain tidak berguna. Lalu apakah dia berdamai dengan dirinya sendiri? Ternyata tidak. Dia itu sombong, dia itu angku dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang seperti demikian bisa dikategorikan, dia belum berdamai dengan Allah. Seseorang yang berdamai dengan Allah tahu apa artinya hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dia tidak akan merusak orang lain dan dia juga tidak akan merusak dirinya sendiri. Dosa mana? Membunuh-bunuh diri atau membunuh orang lain? Banyak orang mengatakan bunuh diri tidak akan masuk surga. Lalu yang membunuh orang lain bagaimana? Alkitab sudah jelas mengatakan sewaktu Allah di dalam diri Kristus Yesus datang ke dalam dunia, mendamaikan manusia. Maka hal yang paling utama adalah penyelesaiannya di dalam dosa. Segala sesuatu yang bersifat dosa adalah bentuk pelanggaran, bentuk pengkhianatan kepada arti damai itu sendiri. Seseorang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan berdamai dengan Allah. Dia akan punya konsep diri yang benar. Saya berharga di mata Tuhan, namun kemudian tidak menjadi saya menjadi lebih hebat dari Tuhan, menjadi lebih hebat dari orang lain. Seseorang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, dia tahu dengan jelas siapa dirinya. Allah menciptakan kita di dalam sebuah rancangan yang terbaik. Di dalam sebuah rancangan dari telahir hidup, kemudian memasuki, menjalani masa depan, semuanya dengan baik. Seseorang sudah berdamai dengan Allah, dia mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mampu menghargai dirinya sendiri. Dan dia mampu juga menghargai orang lain. Dia tidak menganggap dirinya lebih buruk dari orang lain. Dia pun tidak akan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Karena setiap orang di hadapan Allah adalah sama. Kita semua adalah manusia berdosa. Manusia yang sudah melanggar kebenaran firman Allah. Manusia yang sudah meninggalkan Tuhan. Sifat esensi dosa ada di dalam diri kita. Sehingga di dalam pribadi, Kristus Yesus yang mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah yang kudus, setelah kemudian kita didamaikan, ditebus dosa-dosa kita, maka kita hidup akan dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Seseorang yang hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan, dia bisa menilai dirinya dengan baik dan menilai orang lain pun juga dengan baik. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tak kalah kita belajar tentang pengertian berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana dengan sahabat seperjalanan? Adakah kita punya dua ekstrim? Ekstrim yang pertama, kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan menganggap kita buruk, menganggap diri kita tidak berguna, menganggap diri kita sudah nasibnya seperti ini, lalu kemudian tidak berharga, tidak ada orang yang mau menerima saya, lalu menghina diri. Maka kita sedang menghina Allah yang menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita sedang tidak percaya kepada Allah yang punya rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri pun, dia tahu bagaimana menghargai orang lain dan menghormati Allah, di mana Allah menghormati setiap kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dia tahu dengan jelas siapa dia. Dan dia bisa menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dia tahu membawa diri. Dia tidak akan menjadi orang yang terlalu mundur dalam kehidupan. Biar saja saya hilang dari kehidupan ini. Atau kemudian kita menjadi pribadi yang terlalu maju. Sampai segala sesuatu harus saya. Kalau bukan saya, yang lain tidak perlu disingkirkan, digeser, timbul arogansi, timbul kesombongan. Dan pada saat titik tertentu, tak kalah kesombongan itu dibiarkan terus-menerus. Lama-lama kita merasa lebih hebat dari Allah. Lama-lama kita merasa Tuhan itu tidak ada. Yang adalah Tuhan adalah diriku sendiri. Sahabat seperjalanan, biarlah pada saat kita belajar tentang arti berdamai dengan diri sendiri. Adakah gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh saya tadi? Itu adalah ada bagian di dalam diri kita sendiri. Kalau ada, mari kita mintakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, buanglah sikap kepada diri sendiri yang salah. Merendahkan diri, ataupun meninggikan diri. Allah punya rancangan yang baik di atas hidupku, dan aku mau menjalannya dengan benar di hadapan Allah. Aku mau bersuka cita, aku mau berbahagia, karena setiap kami itu unik di hadapan Allah, dan Tuhan menitipkan tugas-tugas dalam kehidupan di dalam dunia ini. Untuk membawa karya Allah, untuk membawa anugerah Allah, untuk membawa pengampunan Allah, untuk membawa kasih Allah ke dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi pribadi yang berdamai dengan diri sendiri, karena hidup kita sudah didamaikan Allah, dan hidup kita berjuang untuk benar dan kudus di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan, yang sedang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Berkat ya Tuhan, hari ini adalah hari minggu, adalah sebuah ibadah, dan ada sebuah acara, yaitu perjaman kudus seluruh dunia. Berkati setiap ibadah, online maupun on-site, di setiap gereja, boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan, untuk memperingati kematian Kristus, pengorbanan Kristus, untuk kami semua, melalui perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan, bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.